0.02 Nah kemudian untuk maksimal dan minimal pembelian tinggal diatur minimanya itu maunya pelayanannya berapa Nanti ini ada kaitannya dengan si hasil 100 ya mas Minimanya berapa? 100 Paling biasanya kalau misalkan sejuta itu kadang empat kali terima dua setengah dua setengah Berarti 250 ribu Gak apa-apa, benar-benar kita pembelian sama Kalau misalkan berada sejuta itu empat kali terima dua setengah dua setengah jadinya Kemudian PPNnya tinggal disetting mau diinomalkan atau diinomalkan Bisa ada nggak ada Bisa ada Bisa ada 10% Bisa ada 10% 10% 10% Kalau PPN, kemudian ditambah 3% PPJU Jadi? 13% Beda, itu. PGU nanti ada lagi Setnya PGU persennya berapa Retribusi ini apa ya? Retribusi ini modalnya seperti biaya agrumin yang setiap bulan itu akan dikenakan Kalau biaya agrumin itu ada Ini yang diadministrasi Ini bukan? Ini bukan? Ini bukan minimu Iya, seperti ini Tapi biasanya sih untuk Retribusi ini kebijakan dari pengolah sih Lata-rata apa? pake nggak? Lata-rata itu kalau mereka tidak pake sih Setelah saya token nggak apa? Mereka tidak pake rata-rata Tapi kalau memang kebijakan dari pengolah itu pengen diadakan gitu Masakan dikarabatkan si pemboni tersebut keseringan juga biaya apanya gitu lah Nah, diadainlah Retribusi bagi pengolah tersebut Seperti itu Tapi kalau dari pengalaman saya Retribusi ini memang jalan sih Sekarang kita lewatin dulu Karena ini jadi stop berbeda dengan Apotemen Kalau sudah fix Diklik aja save Ya atas, bukan yang bawah Ya di bawah Retribusi save Jadi gitu ya Nah, kalau sudah Di kolom paling bawah sebelah kiri itu ada tulisan setting free shoppen Nah, untuk setting ini kaitannya dengan Ethel Engineering Jadi untuk free shoppen yang disediakan oleh tim engineering ini Mau berapa KWH? Itu dia Free ya Iya, free Misalkan nih Si penghuni saya sebagai penghuni Saya tinggal di unit 03-01 Kebetulan saya gak suka unit tersebut Tapi saya udah misi pulsa Misi pulsa misalkannya 100 KWH Saya pengen pindah dong pak Per unit 04-01 Tapi KWH saya Sisa pulsa nya harus dari yang Unit 03-01 Dipindahkan Nah ini menggunakan free shoppen jadinya Seperti itu Berarti kita langgar waktu Karena lokasi itu itu harus fix Misalkan kalau ada kejadian seperti itu Kalau ada kejadian seperti itu Terima kasih